Nah ini kriteria-kriteria yang tidak bisa daftar Yang tidak bisa lolos dalam pendaftaran DTKS Ada 6 poin disini Nah untuk itu maka Bapak Ibu harus cermat dalam pendaftaran DTKS Kalau seandainya ada dari 5 poin ini Ada 6 poin ini 5 lah yang 6 ini tidak terlalu dini banget Sebelum kita lanjut videonya Ayo dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Serta jangan lupa like, share, dan komen video-videonya Ayo kita mulai Let's go Halo guys kembali lagi bersama saya di channel tempatnya belajar Channelnya tutorial Di video kali ini saya akan menjelaskan Apa itu DTKS Nah dan kegunaannya apa Serta larangannya apa Atau yang tidak dapat ya DTKS Nah ini Ya poin-poinnya disini DTKS Apa sih DTKS itu kepanjangannya Yaitu kepanjangannya data terpadu kesejahteraan sosial Yang dinaungi langsung oleh pusat data dan informasi Jaminan sosial atau pusatin jam sos Dibawah kementerian sosial dan dinas sosial DKI Jakarta Lanjut lagi tentang DTKS Nah apa itu DTKS Nah ini bisa di pause dan dibaca DTKS itu apa dan apa pentingnya DTKS Nah disini bisa dibaca di pause ya Lanjut lagi ke slide yang berikutnya Nah ini penggunaan DTKS ya Penggunaan DTKS dalam program bantuan provisi yang ada di DKI Jakarta ya Provisi DKI Jakarta yang pertama Untuk anak sekolah yaitu dia bisa mendapatkan KJP Plus Atau Kartu Jakarta Pintar Plus ya Melalui DTKS Jadi harus memiliki DTKS terlebih dahulu Baru bisa mendapatkan KJP Lalu apalagi ada KJMU untuk mahasiswa Kartu Jakarta mahasiswa unggul Ya jadi kalau seandai mau dapat KJMU Maka harus juga mempunyai DTKS Ya lalu lanjut lagi Untuk Kalau untuk Lansia yaitu Kartu Lansia Jakarta Ya dimana Nah dia juga harus memiliki DTKS ya Umur diatas umur 60 tahun Dia bisa dapat Lansia Jakarta Yang nominalnya sekitar 600 ribu per bulan Ya kalau tidak salah Nah untuk disabilitas juga ada ya KPDJ ya Kartu kesejahteraan untuk disabilitas Jakarta ya Nah terus untuk anak itu ada PKD anak Atau kita bisa sebut juga ada Kartu Anak Jakarta Ya nominalnya kalau tidak salah 300 ribu per bulan ya Untuk Kartu Anak Jakarta Nah ini dinaungi oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Ada juga bantuan-bantuan lainnya Nah tetapi tidak disebutkan disini Karena banyak sekali bantuan-bantuan Yang bisa dinaungi oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Dan selain itu DTKS juga ada Untuk PKH dan lain sebagainya Yang dinaungi langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Ya Nah itu banyak lagi ya PKH, KKS, KIP dan lain sebagainya Ya lanjut lagi Kita Nah ini Yang tidak bisa dapat ya Nah ini untuk kudu hati-hati Nah ini untuk yang tidak bisa dapat dalam DTKS dan tidak bisa lolos ya dalam DTKS Nah siapa saja sih yang tidak bisa lolos dalam DTKS Yang pertama yaitu KTP non-DKI Jakarta Nah itu DTKSnya bukan daftar di Jakarta Tetapi daftar di luar DKI Jakarta Nah itu bisa mendapatkan DTKS juga tetapi di luar DKI Jakarta Daftarnya bukan di DTKS.jakarta.co.id Terus juga Nah di dalam rumah tangga Nah itu ada yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TRI, Polri atau anggota DPR serta DPRD Nah itu jika ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap ya Nah BUMN, PNS, TRI, Polri, anggota DPR atau DPRD Nah itu tidak bisa mendapatkan DTKS atau tidak bisa lolos dalam DTKS Pendaftaran DTKS Ya seperti itu Nah terus lalu lanjut lagi ada lagi Rumah tangga memiliki mobil Nah jika rumah tangganya memiliki mobil Maka tidak bisa juga lolos dalam pendaftaran DTKS Ya jadi seperti itu Lalu lanjut lagi ada disini Rumah tangga memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NGOP Nilai jual objek pajak Di atas 1 miliar Kalau di bawah 1 miliar Rumahnya ya NGOPnya itu masih bisa lolos dalam DTKS Tapi kalau sudah 1 miliar ke atas Nah itu maka tidak bisa lolos dalam data terpadu kesejahteraan sosial Dalam pendaftarannya ya Seperti itu Terus sumber air utama yang digunakan rumah tangga Untuk minum adalah air kemasan bermerek Tidak termasuk air isi ulang Nah itu jika dia menggunakan kemasan bermerek Nah itu tidak bisa lolos juga dalam pendaftaran DTKS Ya tapi kalau seandainya dia yang air isi ulang Nah itu dia masih bisa mendapatkan DTKS Jadi yang belinya aqua fit dan lain sebagainya Yang bermerek Nah itu tidak bisa dapat DTKS atau tidak bisa lolos dalam DTKS Terus lanjut lagi Ini ada lagi dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat Nah itu bagaimana penilaiannya Ada penilaiannya itu biasanya di Dinaungi oleh RT RT setempat Kalau seandainya RT setempat menilai Dia tidak miskin oleh masyarakat setempat Maka tidak miskin Nah tetapi Tidak Dilihat juga Nah jadi kita sebagai masyarakat juga Jangan langsung Menjustifikasi Tetangga-tetangga kita Walaupun mereka Dilihat tidak miskin Tetapi kita tidak tahu dalamannya mereka bagaimana Jadi jangan menilai sembarangan Tetangga-tetangga kita Karena Yang tahu kebutuhannya itu Mereka sendiri Ya Kecuali mereka memang pegawai tetap Mereka mempunyai Usaha yang besar Nah kalau seandainya dia masih pegawai Pegawai honor Pegawai swasta Yang hanya Ya ibaratnya gajinya cuma 5 juta ke bawah Nah itu kita jangan Menilai mereka itu Orang yang mampu Atau orang yang kaya Ya Yang dinilai Oh mereka mampu loh Nah gitu Tetapi kita tidak tahu dalam mereka Seharusnya mereka Mendapatkan Bantuan-bantuan sosial Jadi seperti itu Ya Nah ini Kriteria-kriteria Yang tidak bisa Daftar Yang tidak Bisa lolos Dalam Pendaptaran DTKS Ya Ada 6 poin Ya disini Nah untuk itu Maka bapak ibu harus cermat Ya dalam pendaptaran DTKS Ya Kalau seandainya ada dari 5 poin ini Ya ada 6 poin ini 5 lah Yang 6 ini tidak Tidak apa namanya Tidak terlalu Di ini banget ya Nah jadi Kita sebagai masyarakat harus Pintar-pintar Memilah dan memilih Nah itu Apakah benar Mereka itu Miskin atau tidak miskin Nah itu Jangan sampai kita Menzolimi Mereka Ya Kalau seandainya Memang mereka Boleh mendapatkan Bantuan sosial Dan memang dia Membutuhkan bantuan sosial Nah kita Jangan Menjustifikasi Dan jangan Menzolimi mereka Ya Jangan Kita asal nilai Saja ya Bahwasannya mereka Oh mereka tidak Pantas untuk Lolos dalam DTKS Tidak bisa begitu ya Jadi seperti itu ya Kita tidak bisa Asal menilai Ya Lanjut lagi Nah ini Jadi dari Dari kriteria-kriteria ini Ya Ini tidak bisa Daftar atau tidak bisa Lolos dalam Pendaftaran DTKS Ya jadi seperti itu Ya jadi kita harus Cermat ya Dalam pendaftaran DTKS Ya Jangan sampai Kita Kalau memang kita Membutuhkan Dan kita Tidak bisa lolos Dalam pendaftaran DTKS Karena kita salah Memilih Poin-poin Yang ada di dalam DTKS Untuk itu Ikutin Video-video saya Dalam pendaftaran Data terpadu Kesejahteraan sosial Ya seperti itu Oke Lanjut lagi Kita ke serat berikutnya Nah ini Jadwal pelaksanaan Pendataan Dan pemoketahiran DTKS tahun 2022 Nah dia ini Dari tahap 1 Sampai Tahap keempat Ya tahap 1 Dari tanggal 20 Sampai 30 Januari Dan tahap keempat Itu tanggal 20 Sampai 30 Oktober Jadi ada 4 tahap ya Jadi Jangan sampai Kita ini Oh Ini Setahun sekali Daftar DTKS Tidak ya Nanti Pendaftaran itu Selain ada dari Tanggal 1 Sampai 20 Februari Nanti ada juga Di bulan Mei Ada lagi di bulan Agustus Dan ada lagi di bulan November Jadi Bapak Ibu Ya di dalam Pendaftaran DTKS ini Ada 4 tahap Ya Jadi seperti itu Nah untuk tahap 1 Itu pendaftaran Dari tanggal 1 Sampai 20 Februari Dan Nanti Ya Ada Musyawara kelurahannya Di tanggal 16 Sampai 22 Maret Nah itu nanti Dinaungi oleh RT dan RW setempat Nah itu nanti Ada pengelolaan data Serta ada penetapan Daftar Sasaran tetap Kota atau keempatan Dan selesai Dalam Tanggal 4 sampai 10 April Nah itu nanti Akan Dimasukkan Di input Ya Kedalam Sistem informasi Kejahatan sosial Ya Jadi seperti itu Jadi Dimasukkannya itu Setelah Musrembang ya Nah itu Atau Musyawara kelurahannya Nah itu Nanti setelah itu Baru di tanggal 4 sampai 10 April Nah itu Nanti baru Kita bisa Mencek Apakah kita Sudah terdaftar Dalam DTKS Nah itu Untuknya tahap Pertama Nah nanti Sampai ke Tahap keempat Jadi Bapak Ibu Silahkan Daftar sekarang Ya Untuk DTKS Sampai Tanggal 20 Februari Nanti Ya Jadi seperti itu Oke Lanjut lagi Nah ini Untuk jadwal Pelaksanaan Pendataan Nah lanjut lagi Ini Pendaftaran DTKS Tahap 1 Tahun 2022 Dan tanggal 1 Sampai 20 Februari 2022 Nah ini Linknya ya DTKS Kartu keluarga Dan fotokopi KTP Ya jadi Seperti itu Itu Untuk yang Kesulitan ya Dalam Pendataan Ya Lanjut lagi Kita ke Soalan berikutnya Nah ini Untuk pengaduan DTKS Nah untuk Siladu Kita untuk Mencek Nah itu Bisa di pp.pusdatindinsos.jakarta.go.id Nah untuk Pengaduan WA Bisa kita WA ke sini Atau Telepon ke sini Dan serta Bisa juga Datang langsung Ke gedung Jam SD Lapetiga Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 31 Ya Nah seperti itu Ya terima kasih Video penjelasan Tentang DTKS Dari saya Jangan lupa Like Dan komen Video-videonya Serta Jangan lupa Share Video ini Ke teman-teman Kalian Keluarga Atau saudara Dan tetangga Jika ada yang Membutuhkan Apa sih Menanya-nanya Apa sih DTKS Gunanya Apa Manfaatnya Apa Serta Apa namanya Larangannya Apa Yang tidak bisa Lolo Siapa saja Nah ini bisa Di share Video-videonya Jadi seperti itu Jangan lupa Terus dukung Channel ini Dengan Klik Tombol subscribe Dari berwarna Merah Hingga berwarna Abu-abu Selama Subscribe Itu masih Gratis Ya Terima Kasih Terima 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 Terima